Halo semuanya, gue Hiplay dan juga selamat datang lagi di video gameplay gue guys Dan juga kurang lebih gue mau ngasih sesuatu dulu ya guys ya Kurang lebih beberapa hari sebelum-sebelumnya itu gue sempet bikin cover terkait dengan game yang akan dipublish oleh Lito Games Indonesia Yang bernama Angel Squad guys ya Dan ternyata di itu adalah game Chinese guys ya Dan ternyata gue sempet nemuin versi Chinese-nya yang originalnya guys Yaitu nama gamenya adalah Argent Wings Jadi ini kurang lebih nanti game yang bakal dipublish sama Lito Games ke dalam bahasa Indonesia guys ya Dan gue gak tau apakah itu lokal atau emang di ASEA apa gimana gue kurang tau pastinya Tapi kurang lebih ini gamenya dan juga kita bakal lihat gamenya seperti apa Dan juga gue coba gamenya ini cukup keren banget guys Menurut gue ini legit banget Dan tentu buat kalian yang tipikal suka kayak Blue Archive atau tipikal kayak Girls Frontline Ini game cocok buat kalian Tapi tentu di video gue itu yang sebelumnya gue bahas terkait dengan game Angel Squad ini Ada beberapa hal yang gue bisa gue bilang gue salah Karena gue baru lihat gamenya sekarang gitu ya Alright guys jadi gue bakal showcase gameplay ke kalian seperti apa Jadi ini lobby-nya Dan juga dia itu game gacha guys ya Jadi kita bakal ngelakuin misi disini Dan tentu vibe-nya tuh mirip banget kayak Girls Frontline guys ya Dan juga lagunya guys Ini lagunya keren banget Gue suka banget lagunya Dan estetiknya gitu loh Keren banget sih guys Oke jadi ini Biasa ya per stage itu lo ada stage-stage-nya Jadi kita ambil misi 2 ya Juga Lo dapet reward-nya juga disini Lo dapet tentu bisa dapet karakter tipikal yang biasa-biasanya Kasarnya gitu guys ya Oke jadi ini adalah line-up party kalian Ini cukup keren banget ya Gue gak tau deh Gue ngeliat ini tuh Mungkin apa karena gue suka game shooter kali ya Gue kurang tau pastinya Tapi tentu karakter itu bervariasi Tapi emang dari segi modelnya mungkin bukan tipikal 3D banget lah Kasarnya kayak agak setengah jadi Kayak masih kaku gitu ibaratnya Dan tentu kalian bisa ubah roster party kalian gitu ya Kalian bisa pilih berbagai karakter yang kalian punya Tapi gue pake ini karakter roster gue Jadi yang jelas gue gak bakal ubah roster gue Kurang lebih karena ini roster yang gue pake Buat ini yang gue Gue gak tau arti semuanya ya Ceweknya ini skillnya apa aja Jadi kita bakal ambil disini Dan yes Alright tentu dia kayak ada honka impact vibe-nya gitu guys ya Gak begitu masalah Nah kurang lebih gamenya tuh seperti ini guys Jadi kalian tuh bisa gerakin karakter kalian Kaligus nembak gitu Terus kaligus istilahnya kayak gitu guys ya Dan juga lo bisa switch karakter gitu guys ya Jadi ternyata tuh Gue sempet salah ngomong Di video cover gue dari informasinya Ternyata tuh mainnya tuh bukan kayak blue archive Tapi dia lebih kayak apa ya Kayak RPG shooter Switch karakter gitu loh guys ya Simple gitu Gue gak tau apa yang Kata-kata apa yang tepat yang bisa gue pake Tentu kalian juga bisa bidik guys ya Misalnya kayak gitu istilahnya Alright Dan juga emang bidikannya agak susah Karena gue mainnya tuh di bluestack guys ya Gue bukan main di mobile Oke jadi kurang lebih kita bisa switch ke karakter kita yang lainnya gitu ya Dan juga bisa kita kasih buff gitu guys ya Dan juga lo bisa take cover Emang katanya gamenya agak kaku sih gitu ya Tapi ya Tapi enggak Menurut gue ini bagus banget sih gamenya Jantrenya beda gitu Daripada game yang lainnya Jadi gue bakal kasih buff lagi disitu Alright Dan juga kita ganti ke ini nih Ke ini vector namanya ya Alright Alright stage kita clear guys Jadi gamenya tuh agak kayak gini lah Kurang lebih Tentu dari beberapa kalian yang ngeliat gamenya tuh agak Agak kurang bagus Grafiknya kurang begitu menarik Tapi buat gue ini bagus banget Karena gue lebih mikirin ke genre nya Enggak banyak genre tuh seperti ini gitu ya Terutama kayak typical Kayak typical blue archive Atau enggak girls front line Typical apa genre game gitu guys ya Alright jadi tentu kita bisa lanjutin Jadi gue bakal pake ini nih Pake ini G16 Jalan nya kaku banget guys Tapi menurut gue gak masalah sih Seru Karena Gimana ya Bukan menjadi masalah gitu Yang penting gameplaynya enak gitu guys Itu aja sih Ini gameplaynya enak sih Kalau kata gue sih Jadi lo ada dua opsi gitu ibaratnya Kalau misalnya lo ngerasa lo dibully Lo bisa e-manual gitu ya Sama juga kalau misalnya Lo ngerasa dibully Lo juga bisa auto guys ya Dukung-dukung Bisa lempar granat Buat nge-stone musuhnya Tentu lo juga bisa bidik gitu ya Kalau emang lo mau Kayaknya hampir semua Apa karakter tuh bisa bidik deh Kayaknya deh Kayaknya sih Gue gak tau kalau pistol gimana Coba kita lihat pistol deh Pistol bisa bidik gak? Oh pistol bisa bidik Tapi bidikannya gak nge-scope ya Alright kita naik lah ke 8 Kalau kita suruh ke home Kita kebuka apa nih? Nah gue skip aja Oh kita ada figurin ya Figurin apa nih? Ini M164 Ini apa nih? Oh lo bisa naikin ininya Naikin bintang karakternya Oke siap Oh ini lo ada equipmentnya juga Lo bisa ngasih equip ke Karakter-karakter yang ada di gamenya Ke cewek-ceweknya Ini ada base kita nih Ini apa nih? Ini kayak fitur baru deh Oke ini base kita nih Oh ini lagunya enak banget guys Lagunya keren banget Alright jadi Gue mau ambil ini Oke Gambil ini Yes level 1 Gambil 1 dulu aja Ini Makanan ya Jadi tentu di game ini lo tuh ada makanan guys ya Karena hampir sama kayak cruise phone line Yes Gue bikin dulu Dia tunggu 30 menit Alright Jadi selanjutnya udah kelarin disini Di base-nya Oke jadi kita ke produce guys ya Jadi di produce ini Lo ada gachanya Terus juga Lo bisa bikin karakter disini Dan juga lo bisa lihat itu Kayak lo ada Normal Rare SR SSR gitu ibaratnya Nah nanti Karakter yang lo bikin Bakal masuk ke bawah sini nih Ke podnya disini Jadi Tentu mirip banget Kayak cruise phone line Jadi aku bakal pilih yang SSR-nya nih Gue ambil yang ini Yang kita bikin Chance SSR-nya tuh cuman 1,70% guys ya Itu cukup pendek banget Rendah Ini ada 2 jam 21 nih Kita bisa langsung skip aja nih Dapat apa nih kita nih Nova Oh ini shotgun nih Oke Alright dan kalau lebih Kita Gue mau gacha disini guys ya Gue gacha yang mana ya Gue bingung deh Gue mau Ini Apa shotgun gitu ibaratnya Gue pengen ini deh Ya kita gacha ini guys Kita kali 10 nih Apakah-apakah kita Alright jadi gue bakal gue tau ini Nah Alright kurang itu udah auto guys ya Jadi kalau misalnya emang kalian agak ribet gitu Jadi Agak lumayan sih ada autonya gitu ya Tapi tentu kalau misalnya emang kalian ke kroyok gitu ibaratnya Kalian bisa manual mode gitu Biar agak sedikit mempermudah gitu ibaratnya ya Nah juga gimana guys Menurut kalian guys Apakah kalian suka dengan gameplaynya Apakah kalian tertarik dengan Angel Squad ya Ini namanya Angel Squad ya Karena nanti Lito Games Indonesia tuh bakal rilis game ini guys ya Ke Indonesia Jadi kurang lebih Kayak seperti itu kasusnya Dan juga gue pengen manual aja deh Karena Manual tuh rasanya tuh Lo tuh lebih Gampang kontrol gitu loh Dan Lo tau apa yang Prodi-prodi tasin gitu ibaratnya Dan juga guys ya Kalau misalnya Lo nembak disini Dia tuh kayak ada auto locknya gitu deh Gue gak tau kenapa Seperti itu Tapi ya itu apa adanya Jadi Selama Ini ada kotaknya disini nih Selama gue nembaknya di kotak itu Agak auto Auto hit jadinya dia Gitu ya Kurang lebih kalian agak Agak ini gak ngeliat gak ya Itu ibaratnya Tuh Kurang lebih Lo liat ada corsair tuh Tuh dia ngarah kesini tuh Gue nembak tuh Jadi agak Game nya agak cukup gampang Tapi dari segi genre nya Menurut gue Ini keren sih Jauh berbeda Dari genre yang pernah gue mainin sebelumnya Gitu guys ya Cuman guys ya Gue gak tau Apakah ada pvp disini Jadi kurang lebih lost Level 12 nih Ini level 15 Ini level 35 Ini level 100 Oke ini level 35 Jadi Level gue masih Cukup jauh Dari ngebuka semua fiturnya ini Tapi ya fitur yang Baru bisa kita nikmatin sekarang Adalah fitur Ini guys Fitur Normal stage nya aja Gitu guys ya Oh Factor gue ngilang Kayaknya gara-gara Tadi gue suruh pelajarin skill Tapi gak apa-apa Gue ada pengganti Buat dia Sementara gitu kasarnya Nah kita pake ini nih Kita pake shotgun nya Kita bawa Kita bawa ke field nya Yes Salah Support character Kita juga bisa milih nih Kita mau kasih Karakter tambahan apa M16A4 Sitsugiki Aku penasaran pake shotgun nya Shotgun nya kayak gimana nih Wow nice Ini keren nih Wow ini bagus nih karakternya Oh dia bisa ngeheal dia skillnya Oh keren juga nih karakternya nih Suka gue nih Wow ini gue suka banget nih Bisa maju Bisa ini lagi Bisa ngeheal lagi Warah banget Kita ada di Kayo nih Wow ini the best nih Shotgunnya Shotgunnya Gue bisa agak lebih aggressive nih Pake ini guys Pake shotgun nya Jadi gue juga agak sedikit penasaran nih Nanti kayak endgame content nya Gimana gitu ya Nice Coba kita auto deh ya Terakhirnya Penasaran kok kayak gimana Tentu kalo misalnya kalian auto guys ya Kalian bisa switch diantara Karakter cewek-ceweknya gitu ya Biar kalian bisa liat Apa yang mereka liat gitu ya Dan apa yang mereka hit gitu Jadi kalian bisa agak sedikit Misalnya pistol nya lagi Nembak orang yang salah nih Lo bisa langsung manual mode Terus kayak lo kill musuh nya Terus lo balik lagi auto gitu Lo switch lagi ke karakternya gitu ya Jadi menurut gue ini cukup bagus nih Ini gamenya Menurut gue lumayan lah Lumayan banget Tapi tutup traffic emang Kayak gini guys ya Agak keliatan kaku Emang gue akui kaku Tapi menurut gue bagus lah Oh ini boss nya nih MP5 boss nya Nice Bukan sih Pake ini lagi Kita aja lah Oke nice Mati dia So oke guys Kurang lebih tadi tuh adalah Gameplay dari Argent Wings Atau gak nanti game yang bernama Angel Squad yang bakal dirilis Sama Little Games Indonesia Dalam waktu mendatang ini guys ya Dan kurang lebih Gimana guys menurut kalian Apakah kalian suka gameplaynya Dan apakah kalian tertarik Dengan genre seperti ini Dan apakah grafiknya ini Memukau kalian gitu guys ya Dan kurang lebih Kalau emang kalian mau coba game nya Link deskripsi nya Bakal gue taruh di bawah guys ya Kalian tinggal baca deskripsi nya Semuanya ada di bawah situ guys ya Dan juga terima kasih Sudah nonton video gue Jangan lupa buat dukung gue Dengan kasih like Dan juga subscribe guys ya Dan sampai ketemu Di video gue yang selanjutnya Dan see you next time Gue dego Peace out Outro Outro